Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, Baik Nuril saat ini hanya bisa menunggu janji Presiden Joko Widodo usai Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang ia ajukan. Kuasa Hukum Baik Nuril Aziz Fauzi mengatakan, usai peninjauan kembali kasus penyebaran konten bermuatan asusila ditolak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dalam waktu maksimal 14 hari bisa mengeksekusi Baik Nuril atau saat menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung. Baik Nuril diputus menjalani masa hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta subsidir 3 bulan kurungan penjara. Aziz Fauzi meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan amnesti sesegera mungkin sebelum Baik Nuril dieksekusi Kejaksaan Agung. Ini bukan persoalan perorangan, ini sebenarnya persoalan bangsa yang harus dilihat.